Dadaduh, halalala Ya, Alhamdulillah Pagi ini kita udah sampe di lokasi pertama ya Dari 2 lokasi nanti Teruskan kami untuk Pergiatan kunjungan Jadi, pertama kami sampaikan terima kasih Kepada pengelola Pengelola dari bengkel Sapi Unik gak? Jadi mungkin Dalam kesempatan kali ini Silahkan manfaatkan dengan baik Jadi nama uniknya ya Kenapa si sapi perlu dibengkelkan Silahkan diulik Dicari-cari Kenapa ada nama bengkel sapi Apa jalan-jalan Nanti ada under dealnya mas Gak bisa Jual under deal sapi gak? Ya kan dalam kesempatan ini Kalian manfaatkan dengan baik-baik Ya kan? Apalagi dengan Sekarang banyak sekali ide kreatif Salah satu yang ini Dengan bengkel sapi Mungkin nanti kalian bisa Mengembangkan ide lagi Mungkin dengan bengkel-bengkel Atau nama yang lain Menarik ya Begitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mas-mas mbak-mbak dan bapak-bapak sekalian Sudah berkenan hadir ke bengkel sapi Kalijeruk Dan mohon maaf apabila ini Sajianya dan dalam kami menyambut Kurang baik Kurang maksimal dalam menjamu tamu Nah mungkin sebelumnya Memperlakkan diri dulu Nama saya Arya Arya Saya pembantu umum Di sini Nah ini di samping saya ada Pak Waluyo Pak Waluyo ini sebagai Bagian Stafalinya yang Ada pengarah dan juga terkait keilmuannya Lalu ada mbak Dia Mbak Dia ini yang Melolah satu area Ini kan ada kandang timur Ada kandang barat Nanti mungkin setelah ini kita bisa Sedikit jalan-jalan Lihat referensi Ketika di kandang sapi Kalijeruk ini Ini ada Pak Agung ini yang Di plan manager di yang kandang Barat Sekaligus youtuber Tolong di subscribe juga ini Channel kita Dan ini mohon maaf Ini bukan pengajian ini loh Ini bukan setting pengajian Tapi ini kita lagi mensimulasi Karena ke depan kita ingin mencoba Membuat sekolah peternak Tetapi Bisa upload di youtube Setting seperti apa Dan nanti ini suaranya tertangkap atau enggak Nah ini mumpung ada orang banyak Kita coba ini Jadi mohon maaf Kalau sakana kan Tiba-tiba tadi ditodong kamera di depan Itu dalam Rangka untuk mensimulasi Nah Terkait sejarah CV agrumik listari Itu sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2002 Dan Bengkel sapi Kalijeruk Ini merupakan salah satu Anak Unit usaha Anak unit usaha dari CV agrumik listari Ini baru berdiri sekitar Dua setengah tahun Jadi yang pertama kali di Kandang timur ini dulu Baru di Kandang barat Jadi salah satu Anak atau unit Kegiatan kita Nah agrumik listari Sendiri itu Bergerak di bidang Pertama ada produksi Kita mau produksi Suplemen Ternak kita sendiri Tetapi kita juga Punya ternaknya sendiri Ada sapi Sapi potong Sapi perah Kita juga merintis di Ayam petelur Ayam petelur Kita juga distribusi Karkas ayam Nah ini coba Juga mulai merintis di Jasa renovasi konstruksi Tapi nanti kita arahkan Spesifik Di kandang Nah konstruksi Renovasi spesifik Di kandang Kandang sapi Kandang ayam Dan ini juga Kita ada plan Program ke depan Kita yang coba Merangkul Rekan-rekan dari UKM Untuk merebrand Dan membantu Memperbesar Peluang pasar Dari Produk-produk KM Nah ini makanya Yang kita sediakan disini Ini bukan berarti Kita pelit apa-apa Tapi ini Produk UKM kita Nah Mungkin agak masuk Di bengkel sapi ya Di bengkel sapi ini Kita punya goals Fisik ke depan Tidak hanya melihara Tapi juga Kita punya 4 spirit Orang-orang yang Ber Interaksi dengan kita Itu paling tidak Ada 4 spirit yang kita bawa Pertama harus tambah Cerdas atau mencerdaskan Yang berinteraksi dengan kita Juga akan Sehat atau menyehatkan Yang berinteraksi dengan kita Ini juga senang Menyenangkan Dan yang terakhir Mesejahterakan Ini spirit kita Orang-orang yang berinteraksi Dengan kami harus Mendapatkan itu Maka daripada itu Kenapa kita berada di Bandang pangan Pun tidak sebarang pangan Yang di ayam petelur ini Ini juga baru kemarin Kita dapat Hasil risetnya Jadi sebetulnya Ayam petelur ini Kita intervensi dengan pakan Sehingga telur itu Meniliki fungsi Atau jadi telur fungsional Yang itu sudah kita uji coba kan Ke 100 ribu amil Di semua puskesmas Di kabupaten Sleman Untuk Isu atau program Pecah Ranting atau stunting Stunting Itu 100 ribu amil Itu datanya kemarin Baru kemarin ini keluar Itu Dengan dinas kesehatan Sleman Trendnya cukup positif Trendnya positif Tapi ini perlu ada kajian Lebih mendalam sih Sebetulnya Terkait itu Tapi alhamdulillah Trendnya positif Dari ibunya yang kek Kurang energi kronis Dan Anak-anaknya yang Daerah-daerah itu Prevalency stuntingnya tinggi Itu bisa Berkurang Dengan Suplementasi Dua ayam Apa Dua telur Setiap hari Tapi telur yang Fungsional Nah itu Suplementasi yang dari kita Yang kita buat Nah sama Suplementasi ini Yang kita setting di Sapi Kalau di telur Di ayam petelur Telurnya bisa jadi Telur fungsional Kalau di sapi Nah ini Bisa Ternyata kondisi sapi Ini bosun ini Speed supplement Yang tadi saya bilang Adalah penyempurna Dari beberapa produk Yang lain Nah pertama sekali Kesini itu Diajak propali itu Suruh membengkel Dapet yang Gudik-gudikan Saya matur sama propali Apa ini Sekabies pak Ini di Sapi Itu di Jarnoway Yang kita amari Diri Saya itu juga iran Sapi Kecil-kecil Dan sana itu Itu udah Satu bulan Sudah aku datang Itu Gudik-gudik Itu ada Lumaan Waktu Desember 2018 Itu Bener-bener Gudik Sapinya Nah ini Al-Nepropali Dibengkel Di sini Ternyata Sapi-sapi Gudik Belum Tentu Karena Sekabies Atau Kurang mineral Menerah 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 itu Bener-bener Saya meyakini Disini Itu Penting Sekali Menerah Bisa Menambah Pertumbuhan Tapi Jika Beberapa Kasus Sapi Lama Tentu 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 Kemudian Ya tadi Gudik Itu Disini Bisa Sembuh Jadi Aplikasinya Disini Nanti Mbak Dia Yang Dilapangan Menjelaskan Ini Karena Probiotik Maka Supaya Dia Bisa Hidup Harus Dicampur Dengan Tetes Dan Air Melakses Jadi Ini Makhluk Hidup Bukan Air Tapi Makhluk Hidup Supaya Dia Bisa Hidup Ada Media Makannya Dia Salah Satunya Ada Gugosal Disini Tetes Maka Untuk Penggunaannya Nanti Ada Drem Ukurannya 100 Liter Air Sama 5 Kilo Tetes Sama Setengah Liter Ini Satu Liter Setengah Botol Campur Selama Dua Jam Nanti Bisa Digunakan Gunanya Probiotik Adalah Mencana Beberapa Serat Pasar Yang Ada Di Bukan Sehingga Akan Ter Degradasi Dengan Jarnya Yang Sederhana Lebih Sederhana Terus Pakannya Disini Dicampur Dengan Ini Mineral Mineral Kodosnya Setengah Persen Dari Pakan Yang Diberikan Tadi Beberapa Mas Ada Menjelah Beberapa Disapi Ada Disini Disapi Perang Di Sebelah Atas Ada Koperasi Saperang Mereka Sudah Maka Ini Dan Hasilnya Setiap Hari Itu Menambah Satu Liter Susu Dan Kandungan Protein Tambah Dan Lemak Tambah Mungkin Sekelas Dari saya Pusatnya Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Saya bisa Jawab Saya Jawab Kalau Saya Tidak Bisa Jawab Nanti Saya Entah Yang Nanti Lagi Lagi Langsung Ya Pak Iya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Yudha Danat Dari Kuntut Penangan Semester 2 Ingin Pertanyaan Pak Untuk Yang Tadi Awal Ketika Pembesaran Itu Jumlah Sapi Yang Didatang Terus Yang Kedua Untuk Suplemen Yang Seperti Itu Kira Kira Dibatok Dengan Jaga Berapa Terima 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 Mas Tidak Jadi Disini Ada Dua Kandang Tadi Ini Kandang Lebih Dipokongan Kepenelitian Yang Kandang Barat Itu Betul Benul Bisnis Kemutraan Kalian Disini Itu Rata Rata Datang Satu Truk Sekitar 20 Ekor Kedet Setel Pali Berop Disini Nah Itu Dibelana Rata 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 5 Sampai 6 Bulan Disini Karena Ini Adalah Bengkel Dan Itu Apa Setengah 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 Kalau Ini 50 Ribu Kalau Produksi Jenis Dari Merk Lain Harganya Kira Macem Macem Ada Ini Satu Kilo Ada Yang 8 000 Tapi Saya Juga Menyanggikan Uang Bahan Bahan Ini Bahan Dari Luar Ada Gribal Dari Luar Ini Kalau 8 001 Kilo Saya Meyakini Mbak Lana Itu Hanya Calcium CAP Padahal Mineral Itu Banyak Sekali Yang Dibutuhkan Oleh Satu Tidak Ambil Kesempatan Waktu Pas Lagi Usus Pas Penangan Penangan Penangannya Salah Satu Mengasihkan Mineral Tidak Sipot Nah Itu Kan Dihambil Sama Corporate Bisa Bangun Reproduksi Tidak Ngambil Waktu Itu Misal Mengenakan Produk Sekali Tahun 2017 Uksus Khusus Untuk Menangani Sapi Sapi Yang Susah Penting Sain Pengobatan Itu Kan Dikasih Mineral Sempat Kira Kira Untuk Minum Belum Sebetulnya Ini Baru Kita Apa Ya Berani Kita Publish Itu Ya Baru Belum Sampai Setahun Ini Mas Karena Sebelum Sebetulnya Mineral Ini Customize Ke Widodo Makmur Untuk Fitlot Untuk Fitlot Sebetulnya Nah Tapi Jangan Berjalan Itu Mulai Kita Coba Perkenalkan Juga Karena Di samping Sekitar Melihara Sapinya Melihara Sapinya Dan Kadang Orang Tanya Caranya Gimana Nah Ini Baru Publikas Belum Ada Sampai Satu Tahun Ini Karena Juga Kendalanya Banyak Selain Itu Kan Masalah Ijen Masalah Itu Prosesnya Panjang Jadi Kita Juga Enggak Berani Agresif Kalau Dengan Performas Yang Menunjukkan Selain Bisa Dijual Masih Terkendala Regulasi Paling Saat Ini Mitra Kita Kita Ada 7 Mitra Peternak Di Kulom Progo Bantul Di Sleman Juga Ada Rata Rata Ngambil Pembesaran Itu Harus Copy Paste Metode Buden Dengan Kita Karena Masalah Bibet Masalah Pasar Udah Fix Setiap Bulan Tinggal Ditimbang Pakan Berapa Dapat ADG Berapa Targeted Udah Bisa Ngira Untung Berapa Sebetulnya Kurangi Bunga Karena Ada Pendanaan Karena Peternak Enggak Beli Sapi Enggak Perlu Keluar Modal Sapi Kalau Sepuluh Kor Raja Sudah 100 Juta Sekitar 100 Juta Satu Paket Kalau Dari Peri Itu Sekitar Kalau Kor 7% Karena Kredit Saringan Jadi 6% Kalau Dulu Kita Sempat Coba Ini Yang Komersil Bunga Komersil 9% Gede Tapi Masih Ada Margin Masih Untung Itu Kita Yang Sekarang Ini Kita Gunakan Beri Agro Itu 7% Pendanaannya Beri Agro Jadi Kalau Itu Untuk Pendanaan Agang Ketika Kita Paket Kom Kemudian Kom Itu Itu Gak Dapat Gris Beri Jadi Ketika Kita Dapat Danang Terus Bulan Depan Terus Semua Nisil Padahal Terlalu Bisa Panen Makanya Dengan Model Agro Ini Bisa Dipikin Kira-kira Apakah Model Nanti Nisil Bunganya Dulu Perbulan Atau Nanti Pas Terakhir Di Ketika Terakhir Kalau Yang Disini Pas Panen Jadi Setiap Bulan Ada Pakan Setorin Nanti Pembayarannya Nanti Di Akhir Panen Sesuai Tenornya Kalau Tenor Pembesaran Itu 11 Bulan Tapi Kemarin Kita Bisa Panen 7-8 Bulan Kita Panen Otomatis Ketika Kalian Kedepannya Nanti Misal Uang Kan Juga Ngira-ngira Kira-kira Usahakan Bisa Jalan Pertimbangan Apakah Manajemen Bagus Masalah Dengan Ini Tadi Ternyata Pakanya Dijubah Dengan Baik Manajemen Dikasih Standarnya Ini Brahman Dulunya Ini Juga Dari Pedat Nah Brahman Ini Dari Pedat Kecil Rusak Terus Kemudian Karena Kita Lihat Ini Perkumpannya Bagus Akhirnya Sampai Sekarang Kita Masih Pelihara Ini Brahman Ini Brahman Sama Ini Brahman Cross Dua Mereka Sama Dua Berarti Sebenarnya Dini Kalau Kodok Sama Satu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya atur Kumpet 3 Terima kasih Terima kasih Terima kasih